Bermain di kandang sendiri, Manchester City tak buang banyak waktu. Mereka langsung menghentur pertahanan Arsenal sejak menit pertama. Namun, Kun Aguero dan kolega terhadang penampilan api keeper David Ospina. Serangkaian serangan yang dilancarkan di Citizen membuat mereka lengah bertahan. Alhasil, meriam Arsenal yang hanya sesekali ditembakkan justru mampu meruntuhkan gawang Johar. Santika Zorla membuka skor lewat tendangan penaltinya di akhir babak pertama. Skor 1-0 menutup paru pertama laga. Di babak kedua, Manchester City menurunkan perlampat guna menyeimbangkan permainan. The Citizen tercatat belum pernah kalah bila Lampard bermain. Namun, bukan Lampard yang bersinar, melainkan lagi-lagi Santika Zorla yang merebut perhatian. Umpannya di Merit 67 disambut mesra Oliver Giroud. Johar Saberdaya melihat bola menggetarkan jalannya. 2-0, Arsenal memukul Tua Lampard. Hasil ini membuat Manchester City bertahan di peringkat 2. Tertinggal 5 angka dari Chelsea yang menang 5-0 atas Swansea di akhir pekan lalu. Bicara masalah dunia olahraga, baik itu sepak bola atau...